Ayo pilih sesuatu. Dua pasang lengan. Aku punya waktu untuk semuanya. Pengiriman. Kain terbaik. Lengan yang tipis. Cocok untuk tangan tambahan. Ayo dicoba. Sempurna. Nice. Tambah kain satin. Rok yang sangat bagus. Lapisan atas tulen. Kain tipis menjuntai di punggung. Elsa terlihat cantik. Ini liburan di rumah Elsa. Tapi perhatiannya ke anak-anak. Anak-anakku yang manis, duduklah. Oh, jam berapa ini? Tamu-tamu akan datang. Aku harus memasak sup. Eh, halo. Sayang, kenapa kau menangis? Oh, begitu banyak tangan. Tapi ibu bisa menanganinya. Menyeram bunga. Membersihkan lantai. Selamat makan, sayang. Elsa, selamat ulang tahun. Wow, kau bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Peggy ingin baju baru. Tapi sayangnya, dia hanya mampu membuat gaun dari kertas. Desainnya tidak buruk. Tambahkan tali. Sekarang buat sepatu. Cocok dengan bajunya. Shell melengkapi penampilannya. Pakaiannya penuh kotoran dan noda. Bukan motif yang trendy. Peggy senang menjadi ibu Shelly. Bayinya dibungkus dengan koran. Tapi si bayi senang dipelukan ibunya. Ini hari keberuntungan Peggy. Aku menemukan sepotong roti. Oh, lihat itu. Tong sampah jatuh sendiri. Oh, itu gara-gara kucing. Aku tahu yang kalian mau. Kalian lapar ya. Nah, ada cukup roti untuk semua. Para kucing menikmati itu. Sayang, ibu pulang. Ups, aku tidak sendiri. Makanlah roti, sayang. Anak baik berbagi dengan peliharaan. Mereka bersenang-senang. Semua kenyang dan bahagia. Wadah ini akan berguna. Potong sebagian. Lapisi cat perak seluruhnya. Tuangkan glitter ke dalamnya. Pasanglah tempat botol. Mesin pembuat susu formula membantu para ibu muda. Miranda adalah ibu Su. Keluarga ini punya cukup uang untuk semuanya. Bayinya dimanjakan. Dia tidak minum susu biasa. Halo, kami perlu mesin untuk membuat susu formula. Ini kirimannya. Wow, sangat cepat. Layanan yang bagus. Lihat ini. Bagus sekali. Masukkan cangkir ke mesin dan susu warna-warni langsung tercampur. Sudah siap. Sudah siap. Kau pasti suka. Si bayi menikmatinya. Apakah itu sihir? Dari mana asal bunga itu? Hahaha. Stacy sedang berjemur di kursi deck. Kau harap alasanmu bagus mengganggu waktu istirahatku. Sebaiknya ini jadi perubahan yang sangat indah. Kau bisa tebak. Lipstik merah muda dan perona mata emas. Kosmetik yang mewah. Oh, aku sempurna. Ambil kain untuk gaun. Tidak lama roknya siap. Lengkapi gaun dengan korset. Sangat serasi. Ambil jubah bulu. Kau tampak sempurna. Stacy membawa ciwawanya yang memakai kalung berlian kemana-mana. Ibu super kaya berenang dalam kemewahan. Tidak heran bahkan kamar mandinya semua dilapisi uang tunai dan emas batangan. Putriku jadi kotor setelah jalan-jalan. Anak anjing kami juga. Oh, harus kumandikan. Diamlah dan akan kumandikan anjing ini. Oh, aku terganggu. Robby, tolong. Tunggu sebentar. Dia segera membantu. Apa yang bisa aku bantu, Nyonya? Mengerti, aku harus buat semuanya bersih dan tenang. Robot itu menenangkan si bayi dan memandikannya. Untungnya aku kaya dan mampu membeli pembantu yang berguna. Wow, banyak manik warna-warni. Masukkan ke tali. Ikat ujungnya. Tambah tusuk kayu. Alat pijat membuat otot lelahmu terasa nyaman. Ibu mengayun bayi dalam gendongannya. Twinkle, twinkle, little star. Mimpi indah. Oh, unggungku. Aku tidak sabar kapan kau bisa tidur sendiri, sayang. Hmm, manik dan tusuk kayu. Kita bisa buat sesuatu. Dan selesai. Peggy membuat alat pijat yang bagus. Wow. Hmm, nyaman. Aku merasa lebih baik. Sekarang aku penuh energi dan siap mengasuh anak lagi. Hahaha. Pisahkan lampu seperti ini. Cat warna perak. Taburkan glitter. Ada kasur empuk di dalamnya. Gantungan manik permata mengasyikan untuk dilihat bayi. Orang kaya juga menangis, terutama bayi. Bayi ini telah menangis selama lima menit. Sayang, tenanglah. Mungkin kau sakit? Tidak, semua baik-baik saja. Kau mau main dengan temanmu si olah? Tidak lagi. Aku tidak tahan dengan kebisingan ini. Bagaimana membuatnya berhenti? Lalilu punya solusinya. Wow, terima kasih, pengayun bayi. Kenapa tidak terpikirkan olehku? Berbaringlah, sayang. Tekan tombolnya. Dan kau akan tertidur. Ah, akhirnya aku bisa minum kopi. Ambil roda dari mainan usang. Pasang wadah emas. Sedikit sihir, kereta dorong muncul pada tusuk sate. Tambahkan kanope rendah dan rak untuk barang kecil. Cantik sekali. Kasurnya harus warna emas. Kerincingan bentuk bulan sabit dengan leontin mengalihkan perhatian bayi. Susun berlian besar dengan tempelan dan mani. Remote pengendali kereta dorong sudah siap. Stacey dan putrinya pergi piknik. Apa yang harus kita buat? Membuat rumah uang menyenangkan? Makin banyak uang, makin baik. Robi, kami butuh tempat nyaman untuk istirahat. Asisten membawa kereta dorong unik dengan remote control. Si bayi tertidur dan ibu bersantai di sofa. Aku bisa mengayun putriku di kereta dorong sambil ngobrol dengan temanku. Hei, apa kabar? Wow, ada banyak barang. Kita membutuhkan wadah. Warnai coklat. Ambil kulit kayu. Tutupi. Spon seusang menjadi kasur. Tambahkan koran. Si bayi pasti suka. Peggy datang ke supermarket baru. Oh, ada banyak barang. Aku tidak bisa memilih. Tapi aku tidak punya uang. Aku dengar bayi menangis. Dari mana asalnya? Oh, kupikir kau bawa makanan. Kenapa kau pakai keranjang seperti ini? Coba ini. Lebih nyaman. Pelanggan kami juga suka begitu. Si bayi tidak bisa menolak susu. Ini untukmu. Oh, dia suka. Terima kasih kau baik. Bye. Wow, ada banyak dekorasi. Kita perlu bunga. Dan ada tampilan jam di tengahnya. Pasang jam tangan di tali. Jam tangan pintar dengan leontim pintar berguna bagi ibu dari anak-anak yang aktif. Teman Miranda yang super kaya datang menemuinya. Stacy, halo. Aku sudah lama ingin mengunjungimu. Aku tidak datang dengan tangan kosong. Pernah dengar tentang jam tangan pintar dengan leontim? Bersenang-senanglah. Wow, aku ingin yang seperti ini. Aku menyukainya. Ayo rayakan dengan minuman. Sementara para ibu ngobrol, anak-anak bersembunyi. Oh, kemana mereka? Oh, aku sangat khawatir. Tunggu, ini jam tangan pintar. Kita akan menemukan mereka. Satu panggilan cukup untuk menemukannya. Anak-anak bersama ibu mereka lagi. Semua berkat hadiah Stacy. Ayo buat meja belajar. Pasang bingkai di palet usang. Pasang tablet pada kaki. Tempelkan bagan dan grafik bisnis yang penting. Ini kursus untuk miliarder masa depan. Warnai kakinya hijau lalu hiasi dengan glitter. Para sahabat mengikuti kursus bisnis. Apa kau ingin menghasilkan lebih banyak? Dan melipat gandakan modalmu? Mudah. Kedengarannya menarik. Robot menunjukkan pada siswa beberapa bagan dan grafik. Bagus, Robby. Kau hafal semuanya? Tentu saja. Stacy belajar paling cepat. Dia siap menerapkan pengetahuan di kehidupan nyata. Silangkan tusuk kayu. Cat merah muda. Ambillah beberapa bunga. Sekarang ayunan ini seperti taman. Ambil tempat duduk dan sandaran. Handel melindungi bayi agar tidak jatuh. Masing-masing kursi tergantung di tali tebal. Ayo berayun. Sayang, lihat ayunan yang indah ini. Naiklah dan ibu akan istirahat. Robot melihat bayi butuh bantuan. Dia menggantungkan rantai berlian. Lalu mengayun si bayi. Bayi yang tadi menangis sekarang tertawa. Lalu Miranda muncul. Bayiku juga ingin berayun. Aku tidak punya waktu. Tapi aku punya uang. Pengasuh bisa menangani ini dan dapat hadiah bagus. Dan ini Peggy. Ibu mengayun putrinya sendiri. Dia mulai agak lelah. Tapi putrinya merasa diperhatikan ketiga ibu menjadi teman. Saat bicara tentang anak-anak, tidak perlu pamerkan kekayaan. Karena menjadi ibu adalah universal. Bayi Larry sangat mengemaskan. Ayo kita mengenalnya. Bocah itu terbiasa dengan kemewahan sejak dia lahir. Rambutnya pun terbuat dari emas. Buat pakaian dalam dari kain metalik. Sabuk berkilau dan sepasang kancing melengkapi penampilan. Dia sangat berharga. Saatnya beristirahat. Lali dolar lebih empuk dari matras manapun. Shiny menyelimuti bayinya dengan selimut berkilau dan meninggalkannya untuk memimpikan emas. Bintang-bintang di kanopi seperti langit malam. Erika menghadapi situasi berbeda. Dia membesarkan bayinya dalam kemiskinan. Mereka tidak punya uang. Lukis wajah baru untuk bayi Rosie. Bibir merah, rambut pirang. Dia cantik sekali. Dia terlihat cantik walaupun pakaiannya dari karung goni. Erika menyayangi putrinya. Keluarga baru ini tidak punya rumah. Mereka terpaksa tinggal di tenda mungil. Dan mengeringkan cucian di dahan pohon. Dan menjaga kehangatan dengan api unggun. Tidak masalah, sayang. Nanti kita akan kaya. Kau luar biasa dan akan punya masa depan yang bagus. Untuk saat ini ingatlah. Ibu menyayangimu. Erika mengerjakan semua tugas sendirian. Cucian sudah kering. Saatnya menurunkannya. Saat ibu sibuk, bayi pun tertidur. Semoga dia mimpi indah. Aku akan masak makan malam. Dia selalu bisa menemukan makanan. Sup dari sayuran rebus jadi makan malam yang luar biasa. Wortel ini lezat dan sehat. Meskipun aku tidak membuat masakan mewah, setidaknya bayiku tidak lapar. Buat sepatu untuk Larry. Beri cat kuku. Saatnya dikeringkan. Emas akan menghiasinya. Sepatu ini sangat menakjubkan. Tambah strip sebagai tempelan. Sepatu ini selesai. Shiny mengajak bayinya jalan-jalan. Berkeliling dengan kereta bayi sangatlah mudah. Tapi penting untuk belajar berjalan. Ibu punya hadiah untukmu. Coba lihat sepatu cantik ini. Kaki emas ini dibuat untuk berjalan. Coba ambil langkah pertamamu. Ini bagus sekali. Buat pelindung kaki dari kantung sampah. Pita elastis menjaga sepatu tetap di kaki. Bayi saatnya belajar berjalan. Kau akan perlu sepatu. Sandal ibu sudah jelas tidak nyaman. Hmm, bagaimana kalau aku buat? Dan kaki bayi pun aman. Kau bisa berjalan di atas rumput sesukamu. Hubungkan kain berkilau dengan uang kertas. Selimut bayi ini sangat sempurna untuk pewaris kerajaan finansial. Ikat selimut dengan pita permata. Ayo kita makan sesuatu. Aku mau pencuci mulut. Kedai kopi ini pasti punya yang menarik. Tentu saja. Ini tempat paling mahal di kota ini. Mari kita lihat. Semuanya murah. Pelayan, aku mau minuman termahal untukku dan anakku. Oh, apakah dia berselimutkan uang? Pelayan itu bahkan tidak memimpikan dapat tips seperti ini. Tapi yang terpenting bagi ibu kaya menikmati minuman lezat. Dan mereka tidak mengecewakannya. Shiny dapat koktel luar biasa dan Larry bahagia. Kalau kau tidak punya lali dolar, kau bisa gunakan koran. Yang terpenting adalah menjaga bayinya nyaman. Erika menidurkan bayinya. Meskipun koran tidak bisa menjaganya tetap hangat, ini adalah penyelamat di saat kau sedang di luar. Kau bisa menggendong dan memeluk putrimu sambil berjalan menyusuri jalan. Dan wadah keju ini berubah menjadi bak mandi yang cantik. Lapisi dengan cat akrilik emas. Bagaimana kakinya? Mari pakai batu mulia. Semua sisinya dilapisi permata. Dan busanya lebih besar berkat uang ini. Setelah berjalan seperti ini, kau perlu mandi. Ibu menyiapkan bak mandi untuk anaknya. Untungnya aku punya satu botol berisi glitter. Tinggal tambahkan sejumput ke air dan busa akan muncul. Oh, lihat glitter ini. Shiny menghitung uangnya. Mandi berendam dalam emas dan uang itu biasa untuk Larry. Bayiku harus punya barang-barang terbaik. Wadah dari spons berubah menjadi bak mandi bayi. Lapisan sedikit terkelupas. Tidak usah terlalu memperhatikan penampilannya. Tidak masalah. Rosie sangat senang mandi. Ada air jernih di dekat tenda. Itu selalu bisa membantu. Mari basuh wajah. Sekarang kita bisa mandi. Ibu Pertiwi menyelamatkan kita. Rosie sangat suka bermain air. Waktu mandi sudah habis. Ayo berpakaian dan kau bisa kembali bermain. Shiny ingin tidur. Tapi emasnya terlalu membutakan. Lalilu punya solusi. Gunting masker tidur dari kertas busa bertekstur. Telinga kucing ini manis. Bintang-bintang berkilau mengingatkanmu akan makhluk luar angkasa. Cantik sekali. Pita emas mengamankan maskernya. Selamat tinggal, Insomnia. Selamat datang, mimpinan penuh warna. Shiny menghabiskan seharian bersama bayinya. Kami bergembira. Aku yakin petualangan esok akan lebih baik. Sekarang saatnya beristirahat. Ya, baiklah. Apa yang baru dilaligram? Ah, mataku mengantuk. Di mana masker tidurku? Oh, aku suka ini. Ini cantik dan cocok denganku. Selamat malam, saluran favoritku. Lalilu mengucapkan selamat tidur. Masker tidur Erika hanya sepotong kain. Tapi tidak berfungsi dengan baik. Lampunya tembus dan itu tidak menutupi matanya. Oh, menghitung domba agar tertidur. Erika menyanyikan Nina Bobo untuk Rosie. Saatnya menidurkan si bayi. Api unggun membuat kita tetap hangat. Oh, si bayi hampir tertidur. Letakkan di tenda. Baiklah, aku bergabung dengan putriku. Kita tidak butuh mainan lama ini. Tapi bagian kawat ini yang kita perlukan. Tempel sedotan vertikal di dasarnya. Tambahkan tusuk sate yang dibengkokkan. Rapikan tepi berlebihnya. Seluruh berkilau menyelimuti segalanya. Harpa seperti ini pasti harganya mahal. Istana Shiny yang megah punya aula besar untuk berlatih musik. Aku sudah mengajari Larry seni sejak usia dini. Hari ini kita punya tamu spesial. Si Raja Harpa, Sergio Lovie. Musisi itu menyapa seluruh keluarga. Setelah dia duduk, dia mulai bermain. Musik indah bergema di seluruh ruangan. Melodinya menyentuh hati Shiny. Bravo, bravo, maestro. Sergio membungkuk sebagai tanda terima kasih. Saatnya membayar dia untuk penampilannya. Rekatkan gambar radio pada styrofoam. Lapisi semua sisi dengan karton. Ada pegangan nyaman di atasnya. Beberapa tombol dan antena. Apakah alat ini benar-benar berfungsi? Atau harus disimpan di museum? Erika berada di depan tempat sampah. Ya, tidak setiap hari kau menemukan benda ini. Ini hari keberuntunganku. Radio adalah barang yang langka. Dia memeriksa apakah berfungsi. Sang bayi tertarik. Apa yang dimainkannya? Dia menekan sebuah tombol dan... Oh, lagu berbahasa asing mulai terdengar. Erika memanfaatkan kesempatan ini. Dia memainkan sebuah lagu dan mulai bernyanyi karaoke di jalanan. Tanpa mikrofon, hanya dengan pisang. Suara dan penampilannya seperti sedang di panggung. Dia sangat berbakat. Penampilannya dapat banyak perhatian. Tidak lama, banyak kerumunan orang. Topi itu penuh dengan uang. Bahkan ada yang meneteskan air mata karena penampilan itu. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkanku. Kalian pendengar luar biasa. Penampilan Erika membuatnya dapat banyak uang. Dia berhasil menyewa rumah cantik untuk dirinya dan bayi Rosie. Pakaian mereka berubah. Sekarang mereka bisa memiliki apapun. Akhirnya hidup kita lebih baik. Sekarang kita punya cukup uang untuk semua. Barbie sedang hamil. Gaya rambutku saat ini tidak merepotkan. Tapi aku butuh gaya baru. Aku mau ganti rambut pelangi sebelum bayiku lahir. Caranya mudah. Ayo ubah pita kain satin menjadi rambut berwarna terang. Ukur panjangnya. Bentuk helai rambut berbagai warna. Oleskan lem panas pada garis rambut. Tempelkan rambutnya. Belah tengah rambutnya. Barbie, kau terlihat memesona. Sekarang aku bisa mencoba berbagai gaya rambut. Kepang rambutnya seperti ini. Ini gaya yang manis dan praktis. Aku menyukainya. Barbie perlu baju yang serasi. Siapkan potongan kain berbagai warna. Ikat sehelai kain tule di pita tipis. Ikat di sepanjang pita. Rok yang mengembang sudah jadi. Jahit kelim pada roknya. Hiasi atas pakaian dengan pita perekat berlian imitasi. Barbie, kau kelihatan menawan. Kau akan jadi ibu tercantik di dunia. Bayi kita juga akan berpikir begitu. Siapkan manik-manik beragam warna. Potong menjadi kecil kemasan blister. Lapisi dengan cat kuku bening. Tempel manik-manik seperti warna pelangi. Tutup dengan bungkus plastik. Sayang, aku rindu padamu. Senangnya berada di rumah. Hari ini pekerjaanku banyak sekali. Syukurlah ada vitamin warna-warni. Vitamin baik untukku dan juga bayiku. Jangan lupa banyak minum air putih juga. Potonglah kain warna ungu untuk membuat bantal hamil. Jahit kainnya. Isi bantal dengan isian poliester. Tutup dengan lem. Siapkan kain felt warna-warni. Buat garis tepi bantal pada kain felt ungu. Buat juga garis tepian pada kain felt lainnya. Gunting potongan tipis untuk membuat pelangi. Tempel kain warna-warni pada bantal. Ratakan ujungnya. Bentuklah awan dari kain felt putih. Tempelkan pada bagian bawah. Kita buat bantal yang cantik. Sekarang aku punya bantal pelangi untuk tidur. Bantalnya cantik dan juga lembut. Rasanya nyaman sekali. Sekarang aku dan bayiku tahu rasanya tidur di atas pelangi. Aku akan segera menjadi seorang ibu. Aku sudah tidak sabar. Aku mau bayiku dikelilingi warna terang dan juga warna yang menarik. Ayo ubah kain tule warna-warni jadi rok bayi yang imut. Ikatkan kain tule. Buatlah simpul. Ikatkan kain tule di sepanjang pita. Rok tutu yang mengembang sudah jadi. Bayinya jadi balerina sungguhan. Roknya sangat pas untuk bayiku. Dia benar-benar suka pakaian warna-warni. Buat topi dari pita berbagai warna. Pasangkan karet rambut pada kepalanya. Tempelkan pita di sepanjang karet rambut. Potong sisa pitanya. Ikat pita dengan karet rambut. Tutupi dengan pita. Potong pitanya. Topi pelanginya sangat cocok untuk si bayi. Semua mata memandang bayiku saat dia memakai topi ini. Topinya juga melindunginya dari angin. Aku pakai tudungku saja. Siapkan glitter warna-warni. Dan sebuah botol kaca kecil. Tuang lapisan glitter seperti ini. Lalu tutup botolnya. Sayang, ada pelangi mungil pada botolmu. Bayiku sangat lapar. Kita butuh botol. Desain pelangi ini membuatnya sangat ceria. Bayiku tidak mau melepaskannya. Ayo buat ranjang tidur untuk si bayi. Siapkan kotak sabun. Cat pengaduk kopi dalam warna pelangi. Oleskan lem panas pada sisi kotak sabun dan tempelkan pengaduk kopinya. Buat bentuk pelangi. Bagian samping ranjangnya sudah siap. Buat kasurnya dari karet busa. Dan spray dari lengan baju boneka lama. Masukkan karet busa dalam lengan baju. Tutup dengan lem panas. Letakkan kasur di dalam ranjang. Hiasi sisi ranjang dengan pita pom-pom warna-warni. Rasanya sangat menyenangkan bangun dan tidur di ranjang warna-warni. Bayiku senang tidur dalam ranjangnya. Tapi tentu saja dia lebih suka tidur dalam pelukanku. Buat lingkaran dari kawat fleksibel. Potong kain tule warna-warni menjadi potongan. Jahitkan di sekeliling kawat. Jahitkan kain tule warna pelangi. Kita berhasil buat kanopi warna-warni. Hiasi pinggiran kain tule dengan pom-pom. Lalu hiasi pinggiran kawat dengan pom-pom. Kanopi warna-warni untuk ranjang sudah selesai. Bayinya kelelahan dan mau tidur. Mimpi yang indah bayimu ngilku. Kau akan bermimpi indah dalam ranjang yang sangat indah. Dan kanopinya akan melindungimu dari sinar matahari. Lepaskan ekor dan rambut dari boneka kuda poni lama. Ayo buat rambut kuda warna pelangi. Ayo mulai. Tempelkan ekor baru. Ratakan ekor dan rambut kuda. Buat pita kupu-kupu. Potong seutas kawat fleksibel. Kemudian tekuk. Buat lengkungan. Tempelkan kuda poninya. Kita buat kuda goyang. Hiasi sisi kuda poni dengan pelangi berkilau. Cat tanduknya seperti warna pelangi. Si bayi sangat suka. Bayiku bermain boneka kuda poni terus-menerus. Sepertinya dia mendapat sahabat baru. Siapkan kertas busa perekat warna-warni. Potong jadi potongan tipis. Lapisi kotak slime dengan garis-garis seperti pelangi. Ratakan kelebihannya. Lalu tutuplah. Sepertinya bayiku sudah selesai bermain. Ibu akan bantu merapikan mainan. Kotak mainan ini sangat menyenangkan. Bentuklah modeliat. Bentuk seperti kue. Gunakan pulpen untuk desain seperti ini. Hiasi atasnya dengan mawar modeliat. Lapisi kuenya dengan cat akrilik. Lalu buat lapisan mawar putih. Cat lingkaran bertekstur dengan warna pelangi. Potong sepotong kue. Tambahkan tekstur pada permukaan dengan alat pemodelan. Gambar lapisan warna-warni dengan cat akrilik. Kuenya kelihatan lezat. Hari ini kita adakan pesta pelangi untuk ulang tahun bayiku. Saatnya potong kue. Potongan pertama untuk sang ibu. Terima kasih sayang. Ini pertama kalinya kita melihat kue pelangi. Pesta ini sangat seru. Waktunya berdansa. Semoga bayiku ingat pesta ulang tahun pertamanya. Siapkan modeliat berbagai warna. Buat dua bola dengan warna yang sama. Tempelkan kedua bola. Gunakan alat pemodelan untuk tekstur pada bagian yang tersambung. Kita buat biskuit makaron pelangi. Aku suka bekerja di kafe ini. Kita punya hidangan penutup baru, yaitu makaron. Aku mau mencicipinya. Kami membuat makaron semua warna pelangi. Aku cicipi yang blueberry dulu. Lezat! Terima kasih. Ini hidangan penutup kesukaanku. Potong kertas busa untuk membuat ransel. Sambungkan potongannya. Siapkan potongan kertas busa warna-warni. Tempelkan potongan kertas tipis pada ransel membentuk pelangi. Siapkan kertas busa putih membentuk awan. Gunakan benang warna-warni. Pasang kawat cincin pada bagian belakang ransel. Tarik benang untuk membuat tali tas. Ini ransel paling warna-warni di dunia. Aku mau kau memakainya sepanjang waktu. Ken? Lihat ransel baruku. Ini benar-benar cocok untukmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.